Pesan yang kemudian bisa diberikan adalah bagaimana sumpah palapa yang tidak ada satu orang Indonesia pun yang tidak tahu. Mempersatukan Nusantara, kalau ini sopoh, mempersatukan Indonesia. Kita generasi muda berikutnya mempelajari, akankah Indonesia sehebat mojo pahit, sejarahnya ada di sini. Ini bukan kali pertama Majapahit disinggung tokoh politik. Presiden Jokowi Dodo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Soeharto pernah menyinggungnya. Majapahit adalah kerajaan yang berkuasa pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Masa kejayaan Majapahit terjadi pada era Raja Hayamuruk dengan Pati Gajamada. Kakawin Negara Kertagama menyebutkan kekuasaan Majapahit era Hayamuruk membentang dari Jawa hingga Semenanjung Malaya, sebagian Thailand, dan Filipina. Namun, Cornelis Christian Berg pada 1950-an menilai wilayah kekuasaannya tak seluas itu. Terlepas dari polemik itu, romantisasi Majapahit kerap berulang. Mengapa bisa begitu? Pertama-tama, sudah pasti setiap pemimpin perlu sebuah rujukan tentang glorifikasi kekuasaan. Jadi dia punya imajinasi ya, imajinasi tentang sosok yang besar itu seperti apa sih gitu ya. Setiap pemimpin punya itu dan selalu makanya disebut, wah Gajamada versi modern lah gitu. Kan selalu begitu, apa namanya, obsesi terhadap sebuah sosok kepemimpinan. Jadi dari segi kepemimpinan kan, ada satu konstruksi yang cukup kuat bahwa ada satu kekuatan politik orang yang bisa mempersatukan lah katakanlah gitu ya. Dan ini menjadi sebagai rujukan bahwa dirinya sama besarnya dengan Gajamada. Tak cuma itu, Majapahit menjadi alat komunikasi politik yang mudah karena ia dijadikan ikon sejarah nasional. Kalau mau diukur dari siapa saja yang pernah belajar sejarah Indonesia generasi sampai usia 60 lah ya, dari usia 20 sampai ke 60. Kan mereka dicekokin tuh sejarah itu, ya kan? Di sekolah yang representasi teks di sekolah itu kan ada di, teksnya kan tentang Majapahit ya, tentang kebesaran Majapahit. Jadi bahasa itu bisa diterima banyak orang gitu, jadi dibanding yang tadi kontroversi-kontroversinya kan nggak ada ya. Anda kan kalau dibilang, kalau ditanya pajang gimana gitu kan, atau kekuatan ekspansinya Makassar kan nggak dikebala kan, nggak ada. Perlu dibaca dulu, tapi kalau saya ngomong ke Anda Majapahit, saya nggak perlu kasih introduksi, Anda sudah tahu gitu kan. Nah itu seperti itu yang sebenarnya bahasa politiknya. Tradisi pendidikan sejarah di Indonesia menjadikan Majapahit sebagai ikon dari sejarah nasional. Sehingga sebagai bahasa komunikasi dia mudah dibicarakan. Dari Sabang sampai Merauke orang bicara tentang itu, walaupun orang Papua bilang apa Majapahit itu, nggak ada kaitan sama sekali. Tapi dia baca gitu kan.